Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys kembali lagi di channel kita guys Comicpedia channel guys Nah hari ini guys ya Kita mau review guys Kita mau review komik Naruto guys Nah Naruto ini adalah serial komik Dari garangan Masashi Kishimoto Ya di Jepang Nah komiknya ini menceritakan Tentang seorang pemuda Yang ingin Bercita-cita menjadi seorang Hokage Nama Naruto ini Jadi lakonya itu adalah Dia ini lahir dan dibesarkan oleh Tanpa seorang tua ya Karena orang tuanya ini Meninggal waktu Melindungi si Naruto ini Waktu kecil nanti di flashbacknya ada di volume 53 kalau gak salah Nah jadi si Minato sama Kusina Gak salah ya Ibunya Ini meninggal Dan Naruto ini mempunyai Sebuah Siluman Ekor 9 Atau Kyubi Yang berserang dalam tubuhnya Yang suatu saat Digunakannya untuk Membelah dirinya Nah Disini ya diceritakan Awal mulanya Nah Naruto ini Bundle guys Bundle Oh iya Teman-teman jangan sampai lupa ya Untuk like dan subscribe ya Video ini akan tetap eksis di youtube ya Terima kasih saya sampai lupa guys Nah Jadi ini diceritakan Nah Naruto ini Bundle Nah ini Naruto ya Jadi awal mulanya ini Naruto ini Belum Belum masuk ya Karena Ini masih direkomendasikan oleh Hokage keempat Dan ini gurunya Nah Jadi Dari sini Awalnya Ini Naruto ini Bundle guys Dia mencoret-coret Wajah Dari Hokage Sebelum-sebelumnya Dan Kalau teman-teman Sudah pernah baca Naruto Dan Pernah baca Boruto Sebenarnya ceritanya Juga mirip Awal-awalnya Boruto Juga seperti itu Waktu Hokage Naruto menjadi Hokage Nah Bundle guys Ini guys Dan karena Siluma rubah ekor tembilan Dia diasingkan Dia ini Dia anak Siluman Jadi Dia diasingkan Dan Nggak banyak orang Yang Senang dengan dia Dia menyendiri terus Nah Dan Hanya Gurunya ini Yang bernama Guru Iruka ini Yang Menampinginya Kemana pun Dia pergi Nah Nah ini 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 yang belum pernah Baca Naruto Ini Silumanya Ya guys Nah Kita lanjut terus Agak cepat ya Nah disini Di awal mulanya Ini Naruto ini Bertarung Bersama Dengan guru Iruka Melawan guru Mizuki Mizuki ini adalah Juga salah satu Konoha Di Konoha juga Cuma Agak Membelot orangnya Ya Yang Pertempuran Seperti itu Agak serius Nah Tapi disini Nanti Naruto Dan Iruka Menang Guys Oke Kita agak cepat ya Nah disini Setelah ini Menang ya Intinya menang Disini Detailnya Detailnya Teman-teman Bisa beli sendiri Ya volume 1 Ya ada 2 biji Untuk volume 1 Nah Kita lanjut ya guys Nah dari sini Akhirnya Setelah melawan ini Akhirnya guru Iruka Mengakui Naruto Dan memasukkan Naruto Kedalam sebuah Akademi Di desa Konoha Ini guru Ebisu ya Ini juga yang melatih Naruto Kakebun Shin Nah Ini Konohamaru guys Ini Konohamaru Saingannya Naruto ya Nah Kita agak terus ya Kita lanjutkan Ini Sakura Ini Sasuke Jadi Sakura Dan Sasuke Nah ini sudah masuk Sebuah tim guys Disini sudah masuk Di Akademi Jadi Naruto Ini satu tim Sama Sakura Dan Sasuke Dengan gurunya Guru Kakashi Nanti Nah Ini Ini berseteru guys Mulai dari Semasa masuk Akademi Dan juga nanti Waktu Naruto Jadi Naruto Dan pun juga tetap Akan berseteru juga Sama Nah Ini Ini yang Gawat Nah Kita akan lanjutkan Nah Ini masih belum pengumuman Kayaknya Ini Ini masih Bercerita-cerita Konyol lah Nah Ini guru Kakashi guys Yang belum tahu Guru Kakashi Nah Rambutnya jabrik ya Nah Nah ini Sudah jadi satu tim Ini nanti Nanti setelah ini Di volume 2, 3, 4, 5 Ini nanti Kita akan bahas Naruto Menjelankan misi Ke salah satu desa Saya lupa namanya Di negerinya Di negerinya Di Kirigakure Nah Ini guys Ini kalau gak salah Bertarung Oh ya Disini ada 3 lonceng Disini memperbutkan lonceng Nah Ini waktu Kecil ya Naruto ya Dan disini Kalah semua Disini bertarung Melawan Kakashi guys Tadi ketiganya Gak ada yang menang Melawan Kakashi Gurunya Nah Ini Dan Akhirnya Nanti Naruto Kalah Nah Bentar 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 guys ya Nah Disini Akhirnya Nanti Aduh Habis Nah Belum 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 Ini intinya Masih tarung Gak sih Nah Ini Diikat Karena Naruto Kalah Selesai Selesai Volume 1 Volume 2 Nah Disini Naruto kalah Dan yang Sakura sama Sasuke disini Menang ya Disini Nah Kita lanjut ke Misi ya Habis ini ya Nah Nah Ini Ada Kakashi Munco lagi guys Nah Ini Ini Nah Ini adalah Seorang Tukang kayu Guys Disini Jadi Di Misi pertama Ini bersama Kakashi Nanti mau pergi Ke Kirigakure Bersama Paman Tazuna Atau siapa Saya lupa namanya Nanti kita Akan cari lagi Guys Nah Bersama Inari Nanti Mereka Berdua Mau pergi Ke desa Kirigakure Dan membangun Sebuah Jembatan Nah Disana Nanti Akan Nah Ini keluar Kayak Semana Keluar Kita Akan cepat Jadi setelah Pertarung Melawan Kakashi Tadi Langsung Mendapatkan Misi Ke Desa Salah Satu Desa Di Kirigakure Nah Jadi Disana Nanti Naruto Dan Sasuke Naruto Sasuke Dan Naruto Dan kawan-kawan Bertemu Dengan Musuh Yang Bernama Zabusa Dan Haku Guys Zabusa Dan Haku Yang Pengendali Salah Satu Yang Mempunyai Salah Satu Pedang Tujuh Pedang Legendaris Nah Tapi Di Dalam Perjalanan Itu Dihadang Oleh Dua Orang Ninja Kirigakure Nah Ini Ya Kalau Yang Sering Main Playstation Satu Itu Yang Ada Ini Saya Lupa Namanya Ini Dihadang Ini Guys Disini Dua Orang Ini Seperti Kalau Di Negeri Suna Ini Seperti Seperti Kankuro Mirip Kankuro Cuma Bedanya Kankuro Menggunakan Boneka Ini Tidak Nah Ini Melindungi Pak Mantasuna Nah Dan Akhirnya Disini Berhasil Dikalahkan Oleh Kakashi Nah Ini Guys Ini Yang Menentang Pembangun Jembatan Guys Jadi Terus Di Teros Selama Perjalanan Nah Nanti Ini Orang Yang Bernama Zabusa Ini Nanti Yang Melawan Naruto Dan Kawan Kawan Mulai Beraksi Nah Ini Mulai Menyebrang Sudah Menuju Desa Kiri Kakuri Nah Ini Jembatannya Nah Nanti Pertarungnya Melawan Hakut Dan Zabusa Disini Nanti Dan Nanti Endingnya Jembatan Ini Diberi Nama Jembatan Besar Naruto Nah Ini Zabusa Ini Hakunya Belum Kelihatan Guys Zabusa Ini Dari Negeri Kirigakure Atau Negeri Kabut Atau Negeri Air Yang Dipimpin Oleh Seorang Mizukage Jadi Kalau Tanya Negerinya Ada Berapa Negerinya Ada Lima Ada Kirigakure Kumogakure Konohagakure Iwagakure Sama Satu Lagi Sunagakure Nah Ini Sudah Mulai Pertarung Dengan Zabusa Guys Tapi Ini Masih Di Luar Jembatan Masih Mau Menuju Jembatan Nanti Disini Tidak Serius Guys Nanti Pergi Habis Pergi Langsung Fight Melawan Zabusanya Ada Di Jembatan Nah Kita Teruskan Ya Nah Ninja Gun Haur To Zumaki Dan Blablabla Oke Kita Cepet Guys Ini Huma Suriken Guys Ini Senjata Legendaris Dari Sasuke Huma Suriken Nah Kita Belum Ketemu Haku Ini Masih Pertarungan Dan Intinya Disini Pertarungan Satu Lawan Satu Antara Kakashi Melawan Zabusa Guys Disini Guys Ini pedang Pedang Legend dari Pedang Pemenggal Zabusa Nah Ini Haku Haku Ini Nanti Jadi Lawannya Sasuke Sama Naruto Guys Di Jembatan Nanti Kerepotan Nanti Karena Haku Dan Zabusa Ini Bukan Kaleng Kaleng Jadi Musuh Yang Harus Diwaspadai Nanti Nah Ini Haku Sama Zabusa Ini Sudah Pergi Ya Guys Ini Jadi Habis Pertarungan Ketat Tadi Lanjut Volume 3 Nah Ini Latihan Simulasi 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 Ini Ini Juga Salah Satu Ninja Sewaan Dari Orang Yang Menentang Tadi Tapi Kualitasnya Tidak Sehebat Si Siapa Zabusa Sama Si Aku Nah Jadi Nanti Jadi Nanti Melawan Zabusa Sama Haku Di Jembatan Nah Ini Jembatannya Guys Jembatannya Nanti Disini Nanti Melawan Zabusa Sama Haku Nah Ini Paman Tazuna Sudah Sudah Nah Jadi Disini Paman Tazuna Nanti Melawan Si Zabusa Sembaku Nanti Di Jembatan Ini Guys Nah Ini Waktu Nah Ini Waktu Bertarung Ya Nah Nah Ini Waktu Belajar Manjat Pohon Guys Jadi Ini Naruto Melawan Sasuke Yang Paling Banyak Naik Pohon Nah Ini Intinya Ini Masih Latihan Dasar Sebelum Melawan Si Haku Sama Zabusa Ini Masih Latihan Latihan Ini Inari Cucunya Cucunya Si Paman Tadi Ini Ayah Inari Kalau Tidak Salah Kita Cepat Ini Haku Ini Masih Belum Bertarung Ya Nah Dia Datang Ini Mulai Konflik Disini Guys Nah Ini Zabusa Ini Sudah Sudah Pertarungan Yang Sesungguhnya Di Atas Jembatan Nanti Intinya Seperti Ini Inari Ini Nah Kita Cepat Guys Nah Ini Aku Jurusnya Pakai S Ya Cermin S Setan Makyo Hyosou Nah Disini Kewalaan Naruto Sama Sasuke Ini Guys Karena Jurusnya Yang Begitu Legendaris Dan Si Haku Ini Kan Dia Kan Perempuan Jadi Dia Ini Jurus Air Yang Digabung Sama S Sedangkan S Zabusa Ini Dia Juga Sebenarnya Juga Bisa Mizubun Mizubun Itu Adalah Sejenis Kagebun Sin Tapi Terbuat Dari Air Nah Ini Nah Ini Ini Naruto Sama Sasuke Kewalaan Si Sakura Melindungi Si Paman Tadi Nah Ini Goka Kiono Jurus Api Jurus Teknik Bola Api Ini Jurusnya Sasuke Nanti Suatu Saat Sasuke Kalau Enggak Salah Bisa Burung Phoenix Juga Karena Si Alemanya Sasuke Ini Bisa Petir Bisa Api Kalau Naruto Kan Angin Nah Ini Pakai Cermin Setan Tadi Guys Nanti Lebih Lengkapnya Teman Teman Bisa Baca Sendiri Ya Karena Ini Kita Hanya Review Sekilas Saja Disini Nah Ini Saringan Guys Ini Dapatnya Dari Mana Fungsinya Apa Nanti Kita Bisa Cek Di Volume Selanjutnya Ya Di Akhir Ada Waktu Tarung Berperang Nanti Jadi Saringan Ini Bisa Meniru Gerakan Lawan Satu Yang Kedua Di Perang Nanti Saringan Ini Bisa Memindahkan Benda Atau Jurus Ke Ruang Khusus Ya Nanti Jurusnya Ini Saringannya Sasuke Pun Juga Bangkit Nah Saringan Saringan Ini Adalah Salah Satu Teknik Khususus Dalam Klan Ujiha Nah Malum 4 Guys Nah Ini Masih Tetap Ya Membahas Tentang Melawan Hakus Sama Zabusa Nanti Ending Nanti Hakus Zabusa Ini Kalah Dan Mereka Meninggal Ini Sudah Mulai Kalah Disini Ya Hakus Zabusa Nanti Meninggal Disini Ada Makam Nanti Dan Pedang Zabusa Pun Juga Jadi Simbol Ini Cidori Guys Jurus Tekniknya Si Kakashi Nah Nah Ini Hakus Mati Disini Akibatnya Nanti Ini kan Melindungi Zabusa Zabusa Diserang Pak Cidori Dan Ditameng Oleh Hakus Hakus Meninggal Disini Disini Dan Zabusa Pun Juga Ikut Meninggal Sama Ini Ini Pak Cidori Juga Nah Ini Kakak Bunsin Ternyata Kakashi Pun Juga Bisa Kakak Bunsin Nah Akhirnya Disini Selesai Guys Setelah Pak Cidori Ini Makam Dari Hakus Dan Makam Dari Zabusa Ini Pedang Ditancapkan Disini Nah Ini Konohamaru Ini Sudah Kembali Ke Desa Setelah Setelah Melawan Dua Orang Tadi Akhirnya Kembali Ke Desa Untuk Persiapan Ujian Junin Ini Ketemukan Kuro Dan Kurinei Sebenarnya Ada Gara Juga Nah Jadi Ini Ya Ini Gara Suatu Saat Akan Jadi Rival Naruto Dan Menjadi Salah Satu Petinggi Di Sunagakure Nah Kita ke Volume 5 Guys Nah Ini Sudah Persiapan Masuk Ujian Junin Nanti Di Next Video Saya Akan Bahas Tentang Ujian Junin Nah Ini Ini Rock Lee Rock Lee Ini Temannya Ada Neji Sama Tentang Latihan Ini Naruto Mengawal Lee Sama Sama Tejutsu Ini Saringan Ya Guys Ini Masih Belum Masuk Ke Ujian Nah Ini Guru Gurugai Gurunya Si Tentang Sama Si Neji Neji Hyuga Ini Masih Belum Jian Ya Masih Pengenalan Toko Dan Sekedar Berbincang Bincang Saja Ini Choji Choji Nanti Temannya Ini Si Ino Ini Juga Suka Sama Sakura Juga Nah Si Kamaru Ini Giba Eh Ini Si Ino Giba Sama Hainata Nah Ini Si Kabuto Kabuto Nanti Pengkhianat Guys Nanti Guys Merencanakan Perang Malahan Guys Nah Ini Nama Aku Naruto Uzumagi Aku Minta Kalah Dari Kalian Ini Pernyataan Konyong Saya Kira Nanti Malah Memancing Reaksi Dari Para Ujian Lain Para Paserta Ujian Lain Ini Trio Sunagakure Nah Ini Dosun Ini Berbahaya Ini Pake Suara Ini Dari Negeri Musik Grup Musik Nah Ini Berbahaya Guys Nanti Ini Nanti Jadi Lawan Tanding Sasuke Kalau Gak Salah Ini Di Waktu Ujian Nanti Ini Para Apa Gurunya Nah Kita Cepet Ya Nah Nah Ini Sudah Masuk Ujian Ya Kita Agak Cepet Nah Kita Stop Di Mana Nanti Saya Akan Nah Kita Akan Stop Disini Nah Stop Disini Aja Jadi Ujiannya Mereka Itu Dikumpulkan Dalam Satu Ruangan Guys Dan Di Dalam Satu Ruangan Itu Itu Ditempat Beberapa Jonin Nah Ternyata Ujiannya Itu Adalah Ujian Untuk Mencari Informasi Ternyata Ujiannya Seperti Itu Karena Soal Soalnya Pun Enggak Sesuai Dengan Yang Genin Karena Itu Soal Sesuai Soal Untuk Orang Jonin Jadi Yang Murid Baru Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Naruto Dan Tadi Mereka Ujiannya Harus Mencari Informasi Contoh Yang Neji Bisa Pake Byakugan Yang Shino Pake Serangganya Terus Kankuro Pake Benangnya Jadi Intinya Mencari Informasi Tanpa Ketahuan Para Guru Nah Untuk Si Gara Tadi Pake Pasir Nah Dan Lain Sebagainya Jadi Disitu Naruto Naruto Disitu Gak Mengerjakan Sama Sekali Disitu Kosong Nilainya Tapi Dia Lulus Karena Bukan Mencari Nilain Tapi Cara Mencari Informasi Disitu Ya Oke Mungkin Cukup Sekian Ya Review Ya Kalau Review Kurang Menarik Atau Kurang Ada Kesalahan Ya Mohon Dimaafkan Nanti Corat Corat Cacat Di Kolom Komentar Kurang Apa Nanti Insyaallah Next Review Untuk Nomor 6 Sama Nomor 10 Saya Berbagi Ini Hanya Sekedar Video Pembuka Dari Saya Untuk Review Komik Naruto Ini Dan Teman Teman Kalau Mau Komik Komik Gratis Nanti Ada Yang Aktif Di Kolom Komentar Aktif Menarik Teman Temannya Aktif Mencari Subscriber Nanti Akan Saya Kasih Bonus Komik Premium Ya Mungkin Cukup Sekian Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Wabarakatuh Sampai Jumpa